Intro Halo guys, selamat pagi dan salam sejahtera Salam sehat untuk kita semua teman-teman Oke di kesempatan pagi hari ini Saya berada di perkebunan saya ya teman-teman ya Yang tidak begitu besar Tapi hasilnya memuaskan teman-teman Oke teman-teman Saya ucapkan selamat bekerja Dan selamat beraktifitas di hari Senin ya teman-teman ya Oke pada hari ini Saya berada di perkebunan saya ya Oke yang disini Sudah terdapat banyak sekali ya teman-teman ya Yang saya panen juga Dan ada yang baru saya tanam kembali Tapi bukan tanaman-tanaman yang ini Yang saya akan perlihatkan Hari ini saya mau Memperlihatkan Cara-cara saya menyemai Biji Cabai, tomat dan Terong ya teman-teman ya Oke teman-teman Tidak bosan-bosan juga Saya selalu menyarankan Buat teman-teman yang baru bergabung Silahkan subscribe Like, share dan komen Agar Saya tetap Gigih ya teman-teman ya Untuk membuat konten-konten Dan menghibur teman-teman semua Di manapun Anda berada Saya juga ucapkan Buat teman-teman yang selalu Setia Menemani dan menyimak Setiap konten-konten saya Saya ucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya teman-teman Hanya kata terima kasih saja Yang saya boleh berikan kepada teman-teman Yang lainnya saya tidak dapat Karena kita terlalu berjauhan ya teman-teman ya Saya ucapkan Hanya semoga teman-teman Sehat selalu Sukses terus ya teman-teman ya Oke teman-teman Tidak perlu berlama-lama Kita boleh ikut terus Macam mana saya membuat Menyemai Tanaman cabai Tomat dan Terong saya teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman ya Sebelum saya memperlihatkan Cara-cara saya menyemai Biji tomat Dan Cabai Juga terong ya Disini Adalah Terdapat tanaman Ini ya teman-teman ya Tanaman bawang yang Satu minggu Lebih saya kemarin ada Membuat kontennya Seperti ini Sudah tanaman Bawang saya Seperti ini Ini belum dipanen ya teman-teman ya Saya mau panen mungkin hari ini ya teman-teman Yang mau panennya Karena sudah terlalu Panjang-panjang juga Daunnya Tapi ini kita tidak jual ya teman-teman ya Kita hanya Ya Bersedekah lah ya teman-teman ya Untuk teman-teman yang lain Supaya mereka juga Merasakan Mencicipi apa yang kita Tanam ya teman-teman ya Oke Ini disini Ini adalah Tanaman Timun ya teman-teman ya Timun juga Saya baru semai ya Sekitar satu minggu Seperti ini Tingginya sudah Seperti ini ya teman-teman ya Oke Sekarang Nah ini dia teman-teman ya Ini Adalah Yang di sebelah sini ya teman-teman ya Di sebelah sini Adalah tanaman Tomat Tomat cherry ya teman-teman ya Tomat yang kecil-kecil Bukan tomat besar Nah ini dia Ini Saya tidak Memberikan contoh Untuk Apa namanya Untuk menyumainya Tapi sudah sekarang Sudah hidup ya teman-teman ya Karena kemarin Kita tidak sempat Membuatnya Ini usianya Sekitar Dalam tiga hari ya teman-teman ya Tiga hari sudah Tumbuh seperti ini Dan ini adalah Terong ya teman-teman ya Nah ini Disini ya teman-teman ya Seperti ini caranya Saya menyemai Sebelum Sebelum Menyemai Saya itu Terbiasa ya teman-teman ya Ini adalah Ilmu yang saya pelajari Dan cara saya Bagikan kepada teman-teman Agar kita senang ya teman-teman Bisa mengetahui Bibit itu bagus atau tidak Seperti ini Cara-caranya teman-teman Saya menggunakan Satu atau dua ya Dua span Seperti ini Dua span seperti ini Biji akan saya simpan disini Saya biarkan selama Satu atau dua hari ya teman-teman ya Setelah Menjadi kecambah Seperti ini Teman-teman mungkin Boleh lihat Seperti ini ya teman-teman ya Sudah kecambah Nantinya akan saya pindahkan Disini ya teman-teman ya Di setiap polybag-polybag ini ya Ini dia Dan ini Tanaman Cabai Cabai saya teman-teman ya Dan disini juga ada cabai Cabai ini Usianya Baru sekitar dua hari ya Belum ada yang Menkecambah Karena dia baru ya teman-teman ya Jadi ini baru saya kecambah kemarin ya Baru sekitar satu hari Atau dua hari gitu lah ya teman-teman ya Oke Dengan cara ini ya teman-teman ya Sangat mudah Kita Pertama ya mudah Kedua kita menghindari Terkadang ya teman-teman ya Terkadang kita Menanam Biji Atau menyemai benih Seperti ini Kalau secara langsung Kadang-kadang itu Gagal ya teman-teman ya Kadang-kadang tidak hidup Kita juga tidak tahu Karena di pasar itu kan Orang menjual Biji Atau benih itu Tidak juga terlalu Kadang-kadang tidak terlalu bagus ya teman-teman ya Karena Dikarenakan juga Terlalu lama mungkin ya teman-teman ya Bukan juga Expired Ataupun kadaluarsa Tapi Biji ini kan Kadang-kadang juga tidak tahan ya teman-teman ya Seperti inilah caranya Sebelum kita menyemai Dan sebelum memindahkan di Di media tanam Nah seperti ini Oke teman-teman ya Untuk media tanam Saya juga selalu memberikan cara Namanya Media tanam Untuk media tanam Saya Menggunakan Habuk kayu ya teman-teman ya Habuk kayu Karena Habuk kayu ini Pertama itu Ringan Kedua itu Dia menyerap air ya teman-teman Jadi tidak perlu kita Setiap hari Untuk menyiram Ataupun setiap dua hari Sekali kita menyiram Ini cukup sekali Tapi seminggu Dia akan tahan ya teman-teman ya Karena dia menyerap air Jadi senang dia menyerap air ya teman-teman ya Oke teman-teman Cukup sampai disini Cara-cara saya Memberikan contoh Cara penyemayan Biji atau benih Tanaman ya Oke teman-teman Terima kasih Saya ucapkan sekali lagi Kalau saya ada tersilap kata Ataupun Ya namanya kita ya teman-teman ya Soal berbicara Kadang-kadang betul Ataupun kadang-kadang salah Saya minta maaf Ini saya pun Kita sama-sama baru belajar juga ya teman-teman ya Cara-cara menanam seperti ini Menanam tanaman seperti ini Ya inilah Inilah Caranya ya teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Sampai jumpa dan sampai ketemu di video saya Sampai jumpa dan sampai ketemu di video saya Setelah Tak BEING